. Korban pengadaan laptop fiktif menggeruduk PJ Gubernur Banten, Al Muktabar Usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten, Selasa, 17 Oktober 2023. Kedatangan mereka untuk mengadukan nasib yang menjadi korban penipuan pengadaan laptop fiktif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Banten. Mereka yang mengeruduk PJ Gubernur Banten merupakan Direktur CV Sujawe Ininawa, Caerudin dan Direktur PT Putra Pangestu Jaya Lestari, Tania. Diketahui, PT Putra Pangestu Jaya Lestari menjadi korban penipuan pengadaan laptop fiktif sebesar Rp3,7 miliar di BPBD Banten. PT tersebut mendapat 20 SPK pengadaan laptop yang dikeluarkan oleh Oknum Pejabat BPBD Banten berinisial up pada Februari 2023. Setelah PT Putra Pangestu Jaya Lestari menyerahkan 100 unit laptop yang dipesan sesuai kontrak ke kantor BPBD Banten, sampai sekarang belum mendapatkan bayaran. Belakangan diketahui bahwa SPK pengadaan laptop tersebut fiktif. Sementara Direktur CV Sujawe Ininawa, Caerudin mengaku, mengalami hal serupa dengan PT Putra Pangestu Jaya Lestari. Caerudin menyebut, dia mendapatkan 10 SPK dari BPBD yang dikeluarkan oleh AK. Caerudin juga meminta BPBD Banten dapat bertanggung jawab atas kasus tersebut. Ia meminta BPBD Banten dapat mengganti kerugian yang dialami para korban. Akibat hal itu, CV Sujawe Ininawa mengalami kerugian Rp1,8 miliar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.